Kamu apa kabar disana? Aku kangen. Dua hari berturut-turut aku mimpinya kamu terus. Dan pas bangun rasanya sesak banget. Iya aku seneng bisa ketemu kamu, tapi itu cuma mimpi. Sekangen itu ya aku sama kamu. Ketika aku terjaga cuma kamu yang ada di pikiran aku. Ketika aku terlelap sampai alam bawah sadarku pun, semua masih tentang kamu. Kita jadi jauh banget ya. Kita jadi kayak asing banget. Tentang kita yang dulunya begitu erat. Kita yang dulu selalu bareng. Kalau kamu ada, pasti ada aku juga. Kini jadi sejauh bintang di angkasa. Kamu terlihat indah disana. Dan aku hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan aja. Hai semuanya. Apa kabar? Gimana hari ini? Seneng? Sedih? Kecewa? Oh ya gimana sama jam tidurnya? Maaf ya. Maaf banget kalau aku baru balik lagi disini. Aku kangen banget sama kamu semuanya. Kalau yang lagi gak bisa tidur, semoga episode kali ini bisa nemenin kamu istirahat ya. Gimana? Apa yang lagi terjadi dalam hidup kalian? Ceritain ya. Apapun itu ceritain di kolom komentar. Oke? Aku rekaman ini pukul 2.49 pagi. Aku gak bisa tidur dan hawanya sedih banget. Jadi kenapa gak aku sekalian cerita aja sama kalian. Sekalian nemenin kalian juga. Episode kali ini tertuju buat kalian semua yang lagi kangen. Kangen, 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 kangen banget sama orang yang kalian sayang. So ya, tanpa harus berlama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby. Please listen carefully. Cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur. Menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kemarin aku baru aja dari Jakarta. Aku sengaja pindah dari daerah kita. Setia Budi, Kuningan, dan Sudirman. Karena terlalu sakit buat aku. Makanya aku sekarang di Kemang. Aku kira aku bakalan lupa. Ternyata sama aja. Jakarta isinya masih kamu semua. Dan setiap aku lagi bareng sama temen-temen, pasti temen-temen aku selalu nanya, lo gak apa-apa? Gue selalu jawab gak apa-apa. Karena setiap lewat gedung-gedung tinggi aku cuma bisa sepi jelas aja. Saat aku makan sate tai chan senayan pun, temen-temen aku sampe kaget. Eh, lo sampe segitunya ya? Karena setiap lewat jalanan dan tempat makan kesukaan kita, aku gak bisa berkata-kata. Karena disana ada kita. Kita yang masih baik-baik aja. Kita yang gak kenapa-napa. Kita dua orang yang paling bahagia di muka bumi. Dan sekarang. Sekarang gak tau ya. Sekarang rasanya bahkan lebih dari hancur. Kalau ada kata yang lebih dari asing mungkin itu adalah kita. Kalau ada kata yang lebih dari jauh banget mungkin itu adalah kita berdua. It's been a while ya. It's been a while that you are gone. It's been maybe three years. Tiga tahun dan aku masih ada disini dan masih mimpin kamu. Aku gak tau deh mungkin abis rekaman ini aku mimpinnya kamu lagi ya tau gak. But let me ask at least one question or more. Yang ada dalam benak aku sekarang akhir-akhir ini cuma satu. Kita udah gak bisa ya. Kita udah gak bisa ya. Kamu udah benci banget sama aku ya. Gue temenan kayak dulu lagi gitu. Lupain kalau aku pernah punya rasa ke kamu. Lupain segala hal yang pernah terjadi diantara kita. Dan berteman seperti biasanya. Udah gak mungkin ya. Gak mungkin banget ya. Aku minta maaf ya. Aku mau minta maaf. Maaf if maybe I have. I make a mistake. I make you cry. I make you feel down. Karena sejujurnya aku juga sakit. Maaf kalau aku pernah nyakitin kamu. Karena sejujurnya aku juga sakit. Karena sejujurnya aku juga gak sanggup. Karena sejujurnya ini juga. Bener-bener. Berat buat aku. Tapi ketika tadi aku scroll. Sebelum rekaman ini aku scroll lagi. Archive-archive yang. Masih bisa aku lihat hal-hal yang masih bisa aku simpan. Dan aku. Lihat lagi. Dan. Aku jadi sadar bahwa. Wah. Kamu bener-bener bantu aku banyak banget. Kamu bener-bener. Bener-bener. Apa ya. Sampai speechless. Ya kamu bener-bener orang yang baik banget dalam hidup aku. That's why maybe until now I just can't. I just can't do moving on and. Searching another once. Makasih ya. Makasih udah baik sama aku. Makasih udah. Perjuangin aku waktu itu. Makasih udah. Taking a big effort. Makasih udah. Jadi bagian penting. Bukan tugas dan tanggung jawab kamu. But you did it. Makasih banget. Aku gak akan lupa. Jujur rasanya bittersweet banget sih. Pahit dan manis banget. Bahkan sampai hari ini. Aku bisa nangis karena nginget-nginget. Hal-hal yang bikin. Aku sakit karena kamu. Dan aku bisa. Sangat-sangat happy. Nginget. That yesterday you make me feel. Happiest person in the world. Tapi kenapa ya. Kenapa aku bahkan. Masih disini. Kenapa aku kayak gak bisa pindah kemana-mana. Kenapa kayak. Aku stuck disini-sini aja. Kamu jahat. Tapi kenapa aku masih nunggu kamu. Kamu bikin aku nangis. Tapi kenapa aku masih disini. Kamu buat aku sakit banget. Tapi kenapa lagi-lagi harus kamu. Kamu. Kamu dan kamu. Tapi kadang aku juga mikir hal yang. Berlawanan. Karena. Hey. Kamu tuh zona nyaman aku banget. Kamu tuh comfort zone. Comfort zone aku banget. Bayangkan. Bayangkan aku yang dulunya gak pernah punya seseorang. Jangan kena seseorang deh. Aku yang dulunya gak pernah punya temen. Aku yang dulunya selalu sendirian. Aku yang. Ya. Bahkan aku aja ngebenci diri aku banget. Dan waktu itu kamu dateng. Dalam hidup aku. You change me a lot. Kamu ngebuat aku yakin bahwa. Everything will be okay. Kamu yang ngebuat aku. Yakin bahwa aku deserve. Untuk dapetin apapun. And after that you were gone. Bisa gak sih kita mulai dari awal lagi. Kayak waktu pertama kali kita kenal gitu. Waktu kita belum kenal rasa sakit. Waktu kita cuma. Kenalnya rasa seneng doang. Jujur ya. Jujur. Gimana ya bilangnya. Ada gak sih yang kangen vibes 2020. Atau 2021. Ada gak sih. Yang kangen vibes-vibes tahun itu. Aku tau itu tahun yang sulit banget. Kita semua mungkin. Terjebak di dalam rumah. Kita. Waktu itu ada lockdown juga. Everything seems. Okay ketika. Kamu dateng dalam hidup aku. Dan sekarang. Bahkan aku gak tau apa yang kurasain. Bahkan aku bingung. Sebingung-bingungnya. Karena. Aku kayak buta arah. Aku kayak udah kehilangan navigasi. Aku kayak udah gak tau lagi harus ngelanjutin. Ngelanjutin hidup aku tuh gimana. Ngelanjutin hidup aku. Jujur lah. Akhir-akhirnya tuh aku bener-bener kesepian banget. Bener-bener gak tau lagi harus apa. Perasaan aku udah habis di kamu. Aku udah gak punya energi lagi buat kenalan sama yang baru. Aku gak bisa sama yang lain kalo bukan kamu. Aku cuma mau kamu. Tapi sayangnya. Sayangnya kamu gak mau sama aku. Kalo nginget-nginget hari kemarin. Aku cuma. Heran dan bingung. Kamu kenapa ninggalin aku? Kenapa nyakitin aku kayak gini? Kenapa pergi saat kamu bilang kamu bakal stay disini? Kenapa? Kenapa harus kamu orangnya? Jujur ya. Disakitin dan dikecewain sama orang yang paling kita jaga hatinya tuh sakit banget. It's another level of pain. This is hard anyway. Rasanya berat banget. Saat aku sadar kalo ternyata rasanya sesakit ini. Aku jadi sadar gitu. Mungkin dulu aku ngomongnya kayak gini. Dulu aku beruntung banget ketemu kamu. Tapi sekarang. Enggak ya. Harusnya kita gak usah ketemu. Harusnya kita gak pernah kenal sama sekali. Harusnya gak perlu sesakit ini rasanya. Aku bingung banget. Kamu kenapa bisa terlalu membekasi di aku? Kamu kenapa susah banget sih untuk aku lupain? Kamu kenapa masih selalu disini? Kamu gak kasihan ya sama aku? I was trying to forget you. I was trying to find another someone but I can't. Tapi mungkin untuk menyembuhin rasa sakit ini memang jalannya kayak gini ya. Memang jalannya kita harus jadi jauh. Memang jalannya aku harus sadar bahwa gak semua yang aku pengen bisa terwujud. Memang pada dasarnya aku harus sadar bahwa kebahagiaan yang aku rasain kemarin cukup lah jadi yang kemarin aja. Harusnya aku sadar bahwa ketika kamu pergi, it means waktu kamu buat aku udah selesai and it's all so okay. Itu gak apa-apa banget. Selama ini aku selalu menyalahkan diri aku sendiri. Nyalahin kalau aku gak becus, nyalahin kalau aku banyak kurangnya, nyalahin kalau aku maybe udah ngebuat salah. But probably, ketika kamu pergi, dan ketika kita jadi jauh ya, bukan karena apa-apa. Ya karena memang udah jalannya kayak gini. Ya memang karena udah waktunya kamu untuk pergi. Jadi dimanapun kamu sekarang, hey, jaga diri baik-baik ya. Jaga diri baik-baik, dan bahagia selalu. Bahagia selalu karena aku dari sini pengen banget liat kamu bahagia. Karena sampai sekarang pun, aku masih senantiasa mendoakan kebaikanmu. Mungkin, itu aja yang bisa aku bagiin di episode kali ini. Such as a sentimental episode, I guess. Semoga bisa nemenin kalian istirahat. If you like my content, if you like this episode, maybe you can share to your stories. Biar teman-teman kalian tau, dimana sih tempat yang paling nyaman kalau pengen ngegalau atau pengen tidur. Di sini tempatnya. Yaudah, itu aja yang bisa aku bagiin. Kalian tidur dan nyenyak, doain. Semoga aku selalu sehat dan bisa nemenin kamu di sini. Yaudah, so gue bagaimana semuanya tundur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur, episode selanjutnya. Dadah. Jangan lupa tentu move lawไม- Tidur, episode selanjutnya. Tidur, episode selanjutnya. Terima kasih.